Serangan tentara Ukraina di sebuah desa yang dikuasai Rusia di wilayah Luhats, Ukraina Timur menewaskan tujuh warga sipil. Korban tewas termasuk tiga anak-anak pada Senin 19 September 2022 malam. Pejabat Rusia selasa 20 September 2022 mengatakan serangan itu menghantam Krasnori Chensky, bagian wilayah Luhats yang dikuasai pasukan Rusia. Pejabat Rusia mengatakan akibat penembakan artileri oleh angkatan bersenjata Ukraina di daerah tersebut, tujuh warga sipil tewas. Korban tewas termasuk tiga anak yakni kemar perempuan dan laki-laki yang lahir pada 2021 dan seorang perempuan yang lahir pada 2015. Ukraina sebelumnya mengatakan pasukannya telah berbaris lebih jauh ke timur ke wilayah yang baru-baru ini ditinggalkan oleh Rusia. Sehingga membuka jalan bagi potensi serangan terhadap pasukan pendudukan Moskow di wilayah Donbass saat Kiev mencari lebih banyak senjata barat. Dia menambahkan saat ini fokus pada kecepatan di daerah-daerah yang telah dibebaskan dari pasukan Rusia. Pemimpin Ukraina itu juga mengisyaratkan akan menggunakan pidato video ke Majelis Umum PBB pada Rabu 21 September 2022 ini. Pemimpin Ukraina 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 Pemimpin Ukraina